Sifat marah adalah fitrah setiap manusia, namun sifat marah yang berlebihan adalah sesuatu sifat yang tidak terpuji untuk seorang muslim. Apabila marah tersebut bukan dikarenakan sebab yang sarih. Marah dalam kondisi ini dapat menyebabkan banyak keburukan bagi setiap manusia, khususnya bagi kesehatan tubuh. Dari beberapa penelitian, menjelaskan bahwa marah dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Di antaranya, dapat mempengaruhi kondisi jantung, tekanan darah tinggi, depresi, dan sakit kepala. Hal ini disebabkan karena tekanan darah yang meningkat dan menyempitnya pembuluh darah ketika kita marah. Dalam Islam sendiri, terkhusus di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk menahan amarah dan berlemah lembut selama berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor, dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Dan orang yang kuat, bukanlah orang yang pandai bergelut. Yang kuat, itulah yang kuat menahan amarahnya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Yang namanya kuat, bukanlah dengan pandai bergelut. Yang disebut kuat, adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Wallahu Ta'ala A'lam